Saudara sudah lebih dari 200 korban pencatutan KTP untuk calon independen Dharma, Pong Rekun, dan Kun Wardana mengadu ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Sekjen PDI Perjuangan menilai Dharma adalah calon boneka untuk melawan calon dari Koalisi Indonesia Maju, Ridwan Kamil, di pemilihan Gubernur Jakarta. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jakarta sejak Sabtu 17 Agustus telah menerima lebih dari 200 pengaduan warga atas pencatutan KTP-nya oleh calon Gubernur Jakarta dari jalur independen Dharma, Pong Rekun, dan pasangannya Kun Wardana. Dari pengaduan warga, Bawaslu sementara menilai terjadi tindak pidana pemilu meski mungkin juga menjadi pidana umum atau khusus. Sejak tadi malam kami sudah melakukan pengecekan ya, penginputan kembali. Per data per tadi malam itu sudah ada sekitar 234 pengaduan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Kami sudah membuka pusku ini sebenarnya sejak hari Sabtu kemarin. Tidak hanya di tingkat provinsi tapi juga sampai tingkat kecamatan. Sudah melakukan penyelidikan juga terhadap persoalan ini ya. Analisa kami sementara ini bisa masuk juga di dalam delik dugaan tindak pidana pemilihan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan masuk juga di ranah tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus. Lolosnya pencalonan Dharma Kun sejak akhir pekan ramai dikritik masyarakat. Karena sejumlah KTP diduga dicatut demi meloloskan Dharma Kun ke Pilgub Jakarta. Salah satu korbannya adalah politikus PDI Perjuangan yang KTPnya dipakai untuk mendukung Dharma Kun. Ada Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, Saudara Rio. Itu KTPnya juga dicatut. Padahal sebagai anggota partai tidak mungkin untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan. Karena seluruh anggota partai menunggu keputusan dari Ibu Megawati Skarno Putri. Dan keputusan itu akan diambil setelah melihat berbagai dinamika politik yang berkembang saat ini. Yang menunjukkan arah demokrasi yang tidak sehat. Menurut Sekjen PDIP Hasso Kristianto, upaya meloloskan Dharma Kun adalah cara membuat calon boneka buat Rituan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia maju. Karena dengan adanya Dharma Kun, RK tak jadi melawan kotak kosong seperti skenario yang sebelumnya ramai dikritik. Yang melapor rakyat sekarang. Jadi kita juga melihat sedang mengidentifikasi dari internal PDI Perjuangan yang KTPnya dicatut bagi kepentingan penciptaan calon boneka. Dugaan pencatutan KTP warga Jakarta bermula dari tweet mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di akun ekspribadinya. Anies mengunggah tangkapan layar dari laman kpu.co.id yang memperlihatkan data dua anaknya dicatut pasangan Dharma dan Kun. Jurubicara Anies menyatakan tak cuma anak, tapi juga KTP adik Anies dan anggota tim Anies yang dicatut. Menanggapi Anies, KPU Jakarta menyatakan KTP dua anak Anies tak lolos verifikasi faktual. Kami langsung melakukan pengecekan, contoh misalkan datanya anaknya putra Pak Anies Baswedan. Kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dalam verifikasi faktual, statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, jadi status data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS. Tapi bukannya meredah, penjelasan pihak KPU membuat warga yang jadi korban pun bereaksi. Mantan, pegawai, Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK, Aulia Postiera, yang juga jadi korban melaporkan hal ini ke polisi sebagai pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, menilai saat ini pihak bawaslu wajib menindak lanjuti laporan. Karena bagaimanapun proses verifikasi KTP tersebut perlu diselidiki apakah dilakukan dengan benar atau tidak. Dan ini bisa masuk kerana tata usaha negara. Misalnya, bahwa keputusan KPU tentang penetapan pemenuhan persyaratan, nanti bisa saja akan ada keberatan ke bawaslu. Kalau bawaslu tidak memuaskan, mereka akan lanjut ke pengadilan tata usaha negara. Karena di undang-undang kita disebutkan syarat dukungan yang ditentukan 7,5% kalau di DKI, itu harus disensus, betul-betul bertemu dan didatangi secara faktual. Nah pertanyaan masyarakat kan sekarang nih Bang Isan dan Pak Beni ya, kita kan tidak tahu yang 668 memenuhi syarat itu siapa. Karena memang yang bisa mengakses hanya individu pendukung. Dan sekarang spekulasinya kalau kemudian tidak diberikan kesempatan, misal, bawaslu nih kalau mau progresif, dari 668 ribu yang dinyatakan memenuhi syarat itu, atau 670 ribu sekian itu, audit sampel deh, faktual oleh bawaslu. Ambil berapa sampel. Kalau ada satu saja yang ternyata tidak memenuhi syarat, sebenarnya itu sudah menggugurkan pencalonan. Sementara sang calon independen Dharma Pung Rekun membantah sebagai calon boneka agar calon gubernur dari Kualis Indonesia Bajuri Tuan Kamil tidak melawan kotak kosong. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri, sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Saat ini, Rituan Kamil tinggal menunggu waktu diumumkan secara resmi untuk menjadi calon gubernur Jakarta dari Kualisi Indonesia Maju dan tiga partai yang sebelumnya sudah mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta yakni Nasdem, PKS, dan PKB.